Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah, menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami nargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini. Kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 000. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, Pemindahan Sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana Sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Quds sehid militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burej, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Quds. Kami nargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat. Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Quds. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun. Tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, Baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini. Kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina, dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai, pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir, dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai, yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah, menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burej, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami menargetkan tang zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus dibom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, Baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85 persen wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara, dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian, Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam. Kami nargetkan tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat. Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kanunis. Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kanunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Qassam. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30-40. Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza, walaupun terus di bom rezim kolonial Israel. Dia menjelaskan, Israel adalah gerakan kolonial pemukim. Oleh karena itu, untuk mengubah Palestina menjadi Israel, satu negara Arab menjadi negara Yahudi, Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza. Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat. Dengan menghancurkan Gaza, membuat warga Gaza tidak mungkin kembali. Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun, tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka. Amerika Serikat akan mengatakan, baiklah, kami akan mengambil 50 ribu. Kanada akan mengatakan, Kanada sudah mengatakan ini, kami akan mengambil 30, 40, 50, 00, 00. Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan, keterlibatan, negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela, ungkap dia. Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina. Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut, jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi. Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan. Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu. Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela, itu untuk kemungkinan itu. Rencana utama Israel, menurut Halper, adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya. Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden, kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara, dan sekarang kita memiliki solusi dua negara. Israel menguasai 85% wilayah negara ini, mereka mengendalikan segalanya, dan, Israel adalah negara Yahudi, tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan, ungkap Halper. Dia menekankan, dengan kata lain, Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan, dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar. Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya, Halper berpendapat Israel harus diubah, menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya, hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal. Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak sejarah terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sep militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat. Kemudian, Brigade Al-Qasam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Qasam. Kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi Brigade Al-Qasam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis. Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qasam Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan Baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Kep Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Quds menyerang Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penterokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di camp Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tang zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah penterokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan sekian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan Kami targetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kiam Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militir musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap papardia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Sumolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam se-militer Hamas silah dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam se-militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qasam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qas kami nargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qas juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qas terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qas sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan , ungkap Halper Dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara Perlawanan Polesina rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur Utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus Utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qudsai militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di Al-Maghassi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrakan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrakan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 50.000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut Jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika 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 ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Beden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Alper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silah dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan Al-Maghassi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami nargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kiam Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil mereka tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara sionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan Kami menargetkan tank zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah bajuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tama mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Papardia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam se-militer Hamas silahsi dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Magazir dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Kami nargetkan tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Nusirat Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kanyunis Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Sumolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qasam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qud Seat Militer Jad Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami nargetkan tang zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kanunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kanunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza Mereka jatuh antara mati dan terluka Demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun Tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Brigade Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan Tang Zionis Berkava dengan peluru tandem di Poros Utara Kiam Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam benterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam benterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah bajuang kami kembali dari daerah benterokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara Perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kandiyonis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota kota khan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qassam menyerang Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kotakan Yunis Brigade Al-Qassam selibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah penerokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah genaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qudsay militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di camp Al-Magazih dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tang zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara camp Lusayrat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan Brigade Al-Quds terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senyata yang sesuai di timur dan selatan kota kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah penerokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak ledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan unggap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara Perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kandiyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kiamlu Seirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota kan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota kan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kotakan Yunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Yunis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Yunis di garis depan di Camp Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 50.000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Sumolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian Keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh dengan senapan konfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan Baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Seyed Militer Hamas di Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam Militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burich Jalur Gaza Tengah Demikian Keterangan Brigade Al-Quds Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah bajuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kandunis dengan Mortir Tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kemudian Serat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper Dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari Apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam telah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara Perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam se-militer Hamas silahsi dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam se-militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghasi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Kami targetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza Mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Terang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil mereka tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak sejana terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas silah-silah dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara sionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh sionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qass kami menargetkan tank sionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qass juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh sionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kotakan Yunis Brigade Al-Qass terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh sionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kotakan Yunis Setelah berjuang kami kembali dari daerah penerokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militir musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 0 0 0 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun camp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara Perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qud Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami menargetkan tang zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah, kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun Tetapi Mesir mengatakan tidak Papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan Baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai Pemindahan Sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana Sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tang zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Nusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kanunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kanunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 0 0 0 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut Jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 berkada berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Israel Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah bajuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan tambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam pentrokan sengit kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kemudian Brigade Al-Qassam terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh sengit dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah pentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara sionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qass Kami menargetkan tank zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qass juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigada berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qasam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qud Seat Militer Jad Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tang zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh keantara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Terang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah, kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30, 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun Tetapi, Mesir mengatakan tidak Papar dia Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan Baiklah, kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini Kami akan mengambil 30, 40, 50, 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia, Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan, keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai Pemindahan Sukarela Ungkap dia Sebelumnya, Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan, mereka membangun kamp karena mereka takut Jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan, maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir, maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana Sukarela Itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden Kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini Mereka mengendalikan segalanya Dan Israel adalah negara Yahudi Tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan Ungkap Halper Dia menekankan Dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara Perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qasam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qasam kami menargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kiam Nusirat Brigade Al-Qasam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 0 0 0 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silahsi dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Israel Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan Jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami targetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qass Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza pejuang Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Quds set militer Hamas di lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Quds menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Quds juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Quds set militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami nargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Nusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza Mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun Tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qass Kami nargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Nusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam sehid militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di camp Al-Maghassi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara camp Lusirat Brigade dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senyata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah penerokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara Perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silahsi dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam Kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza Mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza Mereka jatuh antara mati dan terluka Demikian ungkap Brigade Al-Qassam Terang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantusan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan dimana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehat militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah demikian Keterangan Brigade Al-Qass kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qass juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qass terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah bajuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehap militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam pentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qass kami targetkan tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghassi Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qass terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah pentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qass Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silahsir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qass kami targetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kotakan Yunis Brigade Al-Qass terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah penerokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 50.000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil mereka tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sep militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burij jalur Gaza tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah bajuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil mereka tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak sejarah terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kandiyonis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qudsai militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami Bridge jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam seib militer Hamas di Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam seib militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senyata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun Tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Syed Militer Hamas Sri Lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam Syed Militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para berjuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah penerokan di juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantusan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan dimana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil mereka tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas di Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam sehid militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di camp Al-Maghassi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senyata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah penerokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut Jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas serilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kemp Al-Maghassi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qass Kami targetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kiam Nusirat Brigade Al-Qass juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qass terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qass Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 0 0 0 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sep militer Hamas di Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur Tengah dan juga Selatan Kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan Kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya disanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela Ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas silah-silah dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Nusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur yang sesuai di Timur dan Selatan Kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di Timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Papardia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan Baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan , ungkap Halper Dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis Militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qassam militer jadi Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kiamlu Seirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis 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 militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qasam sep militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya disanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan tambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silahsi dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian Keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Nusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami nargetkan tangsionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kanyunis Brigade Al-Qassam selibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 0 0 0 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds praktis praktisnya hal ini berarti setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak 0 dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Jad Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Kami nargetkan tang zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qasam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qasam selibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qas Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam pentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Quds terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senyata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah pentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigada berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan dimana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam setelah militer Hamas silahsi dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Maghazi Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qass Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan Baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan Ungkap Halper Dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar Daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Nusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militir musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap prikadi Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantusan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Kep Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qut sehat militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penterokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah penterokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Terang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan Baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis 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 militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qasam seib militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qud Gaza kami terlibat dalam penterokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di camp Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tang zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam penterokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah penterokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sep militer Hamas silah dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kemp Al-Maghazi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kiam Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis analisis didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Kassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Quds set militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan lelak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanae Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur 12 Brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silahsi dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tama mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam pentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah pentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 50.000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Smolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak sejana terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Nusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Sumolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan palesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan Selatan Kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 50.000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds praktisnya praktisnya hal ini berarti setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas di lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara sionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh sionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Kami menargetkan tangsionis berkafa dengan peluru tandem di Poros Utara Kiam Lusirat Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh sionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 50.000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah Demikian Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negara 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 negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah Demikian Keterangan Brigade Al-Qassam Kami targetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan dimana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qas Kami nargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qas juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qas terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qas Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Seyed Militer Hamas di lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kandiyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur Laut China mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tang zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak ledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 50.000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silahsir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara sionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami targetkan tank zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militia musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian unggap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Sumolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara Perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam set militer Hamas silahsi dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam Seat Militer Jad Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Kami nargetkan tang zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Qasam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kanunis Brigade Al-Qasam selibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kanunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Terang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel 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 menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Syed Militer Hamas di lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kadyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam Syed Militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami nargetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kadyunis Brigade Al-Quds terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kadyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza Mereka jatuh antara mati dan terluka Demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat kami terlibat penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami targetkan tang Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah penerokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30, 40, 50, 0, 0, 0 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 berkada berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qudsam Militer Jad Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami nargetkan tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Nusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kanunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kanunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang, Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai, Gurun tetapi, Mesir mengatakan tidak, papar dia sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah, kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30, 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam pentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan Selatan Kotakan Yunis Brigade Al-Qassam selibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah pentrokan di Timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur 12 Brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qasam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qasam kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qasam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militia musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Sumolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas serilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam Seat Militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Nusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 0 0 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak sejarah terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qudsay militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara sionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tank zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusayrat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin musuh zionis dengan senapan mesin dan senyata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan Baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negara 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 negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam se-militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis terkali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Kami menargetkan tank pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qasam selibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan Kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa itu antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan Kami targetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kiam Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrogan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militia musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya disanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil mereka tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam saib militer Hamas dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Kem Almagazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah berjuang kami kembali dari daerah penerokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus Utara dan Selatan Kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan Kota Gaza kami terlibat dalam pentrokan sengit menggunakan senapan mesin kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Kiam Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan Kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam pentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan Kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah pentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian unggap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanunis dengan mortir Tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burich di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami targetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militia musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Sumolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam seri militer Hamas di lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara sionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh sionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami targetkan tank zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.000 40.000 50.000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil mereka tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang Al-Burich di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghassi dan Al-Burich jalur Gaza tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qass terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan Surat Kabar Israel dan Amerika lainnya Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan China mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Almagazi dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tang zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negara 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 negaranya berarti berarti setelah setelah menyatakan Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan palesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam sehid militer Hamas dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir Tambah mereka Brigade Al-Qasam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam sehat militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami menargetkan tank zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50.000 Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30.40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Sumolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Qassam Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil mereka tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Buric di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassam dan Al-Buric jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Nusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur berulang 12 Brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qasam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qasam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kandunis dengan mortir tambah kali berberat Kemudian Brigade Al-Qasam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burich jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qasam Kami menargetkan tank zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qasam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur hati-hati dengan alak peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di sanai gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 berkada berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam setelah militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Quds Seat Militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami menargetkan tang zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Nusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kota Kanunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kota Kanunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas Sri Lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghassi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Nusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza Mereka jatuh antara mati dan terluka Demikian ungkap Brigade Al-Qassam Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus mengusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan palesina telah 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 berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Qassam kami menargetkan tank zionis berkafa dengan peluru musuh zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota kan Yunis Brigade Al-Qassam selibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota kan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 000 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak 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 yang bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Polesina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam se-militer Hamas di Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan Mortir Tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan Tang Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30-40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan dimana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas silasir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kotakan Yunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestine mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Yunis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh sionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan tangsionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh sionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh sionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan selatan kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kenaran militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Qassam Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus di bom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 0 0 0 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut Jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami nargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Al-Qassam Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Kanyunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Kanyunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza Mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza Mereka jatuh antara mati dan terluka Demikian ungkap Brigade Al-Qassam Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun Tetapi Mesir mengatakan tidak Papardia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 Terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel Dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim Oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya Hal ini tidak hanya terjadi di Gaza Hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat Dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali Sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia Sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah Bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Qassam sehid militer Hamas di lansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kotakan Yunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Qassam militer jadi Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Qass kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota kan Yunis Brigade Al-Qassam selibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota kan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel Israel ingin Israel mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Israel mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol riset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza pejuang Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza demikian keterangan Brigade Al-Quds militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Quds menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kotakan Yunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Quds juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Cape Al-Burej di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat kemudian Brigade Al-Quds militer Jad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Yunis di selatan kota Gaza kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Yunis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burej jalur Gaza Tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds kami menargetkan tangs Yunis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Nusirat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga selatan kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan selatan kotakan Yunis setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di Timur Gaza mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Arang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 00 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia Baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun kamp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di Semolini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Kep Al-Burij di jalur Gaza tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qudsay militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam penerokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Kem Al-Maghazi dan Al-Burij jalur Gaza tengah demikian keterangan Brigade Al-Quds Kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Kem Lusayrat Brigade Al-Quds juga terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di Timur Tengah dan juga Selatan Kotakan Yunis Brigade Al-Quds terlibat dalam penerokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di Timur dan Selatan Kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah penerokan di Timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduknya dan Anda harus mengambil tanahnya hal ini tidak hanya terjadi di Gaza hal ini tentunya juga terjadi di tepi barat dengan menghancurkan Gaza membuat warga Gaza tidak mungkin kembali sekarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 50 0 0 0 Setiap negara Eropa akan mengambil beberapa ribu atau puluhan ribu Australia Selandia baru dan sebagainya Israel bisa menyingkirkan 1 juta atau lebih warga Palestina dengan bantuan keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan kedok bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Itulah yang disebut Israel sebagai pemindahan sukarela ungkap dia Sebelumnya Kohos Jamal Thomas bertanya tentang niat Mesir dan mencatat citra satelit menunjukkan infrastruktur sedang dibangun di Gurun Sinai yang mungkin dimaksudkan untuk menampung calon pengungsi Palestina Dia menjelaskan mereka membangun camp karena mereka takut jika Israel benar-benar menyerang Rafah di selatan maka tidak ada rencana yang baik mengenai kemana orang-orang tersebut akan pergi Kombinasi tekanan militer ditambah kelaparan hanya akan mendorong 1 juta warga Palestina melewati perbatasan Jika ada pelarian besar-besaran dari Gaza ke Mesir maka Mesir siap menghadapi hal itu Ini bukan untuk bentuk apapun rencana sukarela itu untuk kemungkinan itu Rencana utama Israel menurut Halper adalah mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut dan kemudian menciptakan apartheid bagi wilayah lainnya Israel akan mengunci mereka di pulau-pulau kecil dengan bantuan Biden kita akan menyebut wilayah bantustan itu sebagai satu negara dan sekarang kita memiliki solusi dua negara Israel menguasai 85% wilayah negara ini mereka mengendalikan segalanya dan Israel adalah negara Yahudi tapi ada negara Palestina di beberapa pulau kecil yang akan diakui komunitas internasional dan sekarang kita sudah selesai dengan Palestina dan kita bisa lanjutkan ungkap Halper dia menekankan dengan kata lain Israel berpikir mereka bisa lolos dari apartheid dengan cara yang tidak bisa dilakukan Afrika Selatan dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa hal itu mungkin benar daripada mendorong solusi dua negara yang tampaknya semakin kecil kemungkinannya Halper berpendapat Israel harus diubah menjadi satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan juga wilayah lainnya Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza Demikian keterangan Brigade Al-Qassam set militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Kanyunis dengan mortir tambah mereka Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burij di jalur Gaza Tengah dengan mortir kali berberat Kemudian Brigade Al-Qassam militer Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghassi dan Al-Burij jalur Gaza Tengah Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Kami menargetkan tank Zionis berkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Lusirat Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur Tengah dan juga Selatan Kotakan Yunis Brigade Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan Kotakan Yunis Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza mereka mengonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentera di Gaza mereka jatuh antara mati dan terluka demikian ungkap Brigade Al-Quds Tarang Israel ingin Mesir mengambilnya dan menempatkannya di Sanai Gurun tetapi Mesir mengatakan tidak papar dia sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya akan menerima warga Gaza ke negara mereka Amerika Serikat akan mengatakan baiklah kami akan mengambil 50 ribu Kanada akan mengatakan Kanada sudah mengatakan ini kami akan mengambil 30 40 terjadi perselisihan publik yang semakin besar antara Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Israel Benyamin Netanyahu mengenai rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan Rafah merupakan wilayah terakhir yang ditetapkan sebagai wilayah aman di Gaza walaupun terus dibom rezim kolonial Israel dia menjelaskan Israel adalah gerakan kolonial pemukim oleh karena itu untuk mengubah Palestina menjadi Israel satu negara Arab menjadi negara Yahudi Anda harus menggusur penduduk